Yo, jadi baru-baru ini ada drama menarik mengenai Lycoris Recoil ya, yang mana baru aja tamat Jadi ada artis di Twitter yang ngebuat arc strike atau lurus antara Hachisato sama Majima ya Jadi dia nge-shape mereka dan ngebuat fan art kayak gini lah Ya tentunya kesannya romantis ya kan, tapi ini menjadi disaster buat si artisnya Yang mana jadi orang-orang gila di Twitter menyerbu akun dia dan akhirnya fan art yang di Twitter tadi itu hilang fotonya Dan juga akun dia jadi kayak gini ya, di-protect sama dia karena masih diserbu mungkin sama orang-orang Twitter ya Padahal dia cuman, kalau dilihat dari profilnya mungkin nge-fans sama Majima dan ingin nge-expresikan apa yang dia inginkan aja Kan Majima sama Hachisato ship dia lah mungkin, tapi akhirnya malah jadi disaster buat dia sendiri ya Ya jangankan artis Twitter sih, gara-gara di scene episode 13 kemarin itu yang mana ada Hachisato minum-minuman kaleng ya kan Jadi dia punya momen sama Majima, kemana dia minum dari mulut dia ya Hachisato ya, terus dibagiin ke Majima buat dirasain gitu Ya kalau di anime-anime romkom ini sering dijadiin momen Kansatsuno Kiss ya Atau kiss secara tidak langsung, cuman tidak langsung ya mana itu jadi momen malu-malu kucing mereka lah Tapi kalau di sini Hachisato B aja ya kan Ya it's a little sweet moment lah buat para shipper couple yang lurus ya kan Tapi ini jadi disaster juga di Twitter ya mana kabarnya staff Likoris Recoil itu diserang dan dihujat sama orang-orang di Twitter Terutama para fans Yuri ya kan, fansnya Takinachi Sato Dan ya bener-bener dimaki-maki dia sama mereka gitu Bisa dilihat kumpulan tweet yang menghinakan dia tuh banyak banget lah Hah, gini amat ya kan hidup di jaman sekarang gitu Malah pecinta Yuri pada keluar-keluar jadinya Gue agak lucu sih memang dengan autor Likoris Recoil ini Yang mana di awal-awalnya dia bikin mereka kayak chemistry aja ya kan Dan banyak pembela kalau mereka itu bukan pasangan Yuri Terus si autornya bilang kalau dia ngasih kayak lampu hijau gitu lah ke Yuri Shipper ya kan Tapi ternyata yang ditunjukin pada show setelah konfirmasi dia itu di episode berikutnya malah pasangan geh ya Gue igat itu kemarin sempat rame juga Dan lucunya lagi akhirnya ya kan Di episode ke-13 ini Atau di akhir-akhir ini malah Naik lagi shape-nya Chi Sato sama Majima gitu Jadi kayak memang autornya sedang bermain-main dengan chess 4D ya Jadi banyak yang nge-protes dia dari tadi kalian lihat ini Komen-komen buruk semua tentang dia ya Tentang terhadap yang bikin script ceritanya gitu Ya kalau diperhatiin lagi kayak lucu aja gitu Dari dramanya dari awal sampai akhir dan akhirnya puncaknya para shipper Yuri ngamuk-ngamuk ya kan Kenapa malah sama Majima di episode 13nya Terus apa arti pengobatan Takina kata mereka Kayak di komen-komen tadi lah kalian lihat Yang dari tweet-tweet screenshot tadi itu masih sebagian yang gue tunjukin Masih banyak lagi sebenernya Jadi ya gokil sih gimana dia mengakhirnya dan apakah Lycoris bakal dapet season 2 Kemungkinan besar kagak ya soalnya itu original ya kan Bukan bersumber dari manga gitu atau dari novel Biasanya anime original tuh jarang sih dapet season 2 Tapi beberapa kasus ada juga sih dapet season 2 Kayak Alt Noir Zero ya kan dulu itu dapet season 2 dengan ending yang bikin orang pada emosi juga Eh gue gregat sih ngedegar endingnya kayak gitu Ya sebenernya belum ada terjadi apa-apa antara Majima sama Cisato gitu Cuman momen kecil tadi itu aja cuman Itu ngebuat para shipper Yuri nya pada ngamuk-ngamuk kan Kawan pelangi ngamuk-ngamuk di twitter Sampai authornya pun diserbu Dan tadi di yang awal artis yang ngebikin art Cisato sama Majima itu juga kena serbu ya Menghadeh Mau heran tapi twitter ya kan Ya gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas perkara drama tersebut Gimana tanggapan kalian? Silahkan tuliskan di komentar dan sampai ketemu di video lainnya